Mitra Plasma, sesaat lagi info terkini. Selisih suara sangat besar, kubu Jokowi yakin, kubu Prabowo sulit menang bukatan di MK. Dilansir dari mojok.co pada minggu pagi pukul 5 lebih 13 menit waktu Indonesia Barat, selisih perolehan suara yang mencapai 16,9 juta membuat kubu Jokowi yakin gugatan kubu Prabowo ke MK akan mentah dan tidak mengubah hasil penghitungan suara. Kubu pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Sandiaga secara resmi sudah mendaftarkan gugatan perselisihan hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 ke Mahkamah Konstitusi pada Jumat malam 24 Mei kemarin. Sementara itu, saya menghimbau untuk kita semua agar dapat mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan tanda lonceng agar kita mendapatkan notifikasi apabila channel Youtube ini mengupload video terbaru. Selanjutnya, kita juga diperbolehkan memberikan komentar di bawah video dan menekan tanda like atau jempol dan membagikannya di sosial media kita. Menurut Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional BPN Bambang Wijoyanto, pihaknya sudah menyelesaikan permohonan sengketa perselisihan hasil Pilpres dan telah menyerahkan secara resmi permohonan tersebut. Badan Pemenangan Nasional BPN Prabowo-Sandiaga melalui tim hukumnya mengaku siap merumuskan dan membuktikan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematik, dan masif yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu 2019. Mereka bahkan sudah siap dengan 51 alat bukti kecurangan yang sudah mereka kantongi. Sementara itu, Kubu Jokowi menghormati gugatan yang sudah dilayangkan oleh Kubu Prabowo. Bagi Kubu Jokowi, pendaftaran gugatan ke MK tersebut merupakan cara yang paling konstitusional untuk memperjuangkan hasil pemilu. Kendati demikian, Kubu Jokowi yakin bahwa gugatan tersebut tidak akan mengubah secara signifikan hasil perhitungan suara yang sudah dilakukan oleh KPU yang mana memenangkan pasangan Jokowi-Maruf Amin. Hal tersebut karena selisih suara yang sangat besar, yakni 16,9 juta. Seperti diketahui, dalam perhitungan suara Pilpres 2019 oleh KPU, Jokowi-Maruf Amin mendapat 85,607,362 atau 55,50 persen. Sedangkan perolehan suara Prabowo Sandi sebanyak 68,650,239 atau 44,50 persen. Selisih suara kedua pasangan mencapai 16,957,123 atau 11 persen. Mengutip pernyataan Wakil Kepala Rumah Aspirasi TKN Jokowi-Maruf Amin, Michael Umbas, dia menilai sulit bagi Prabowo Sandi mengubah hasil melalui MK. Sebab selisih suara antara Prabowo Sandi dan Jokowi-Maruf sekitar 16,9 juta. Banyak pihak yang mengamini apa, kata Michael. Maklum saja, pada Pilpres 2014 lalu, dengan selisih suara yang tidak sebanyak sekarang, Kubu Prabowo tidak bisa memenangkan gugatannya, apalagi sekarang dengan selisih suara yang sangat besar. Kubu Jokowi pun kemudian berharap Prabowo bisa legowo dan bersikap kesatria jika nantinya gugatannya kalah di MK. Kita semua berharap, semoga rangkaian proses pemilu 2019 yang penuh dengan banyak insiden ini bisa berjalan dengan baik dan masing-masing kubu sama-sama bijak dalam menyikapi apapun hasilnya nanti. Yah, mengutip kata MC Orkes Melayu Arumbia, yu, 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 sing penting tertipuai, yu, ojo-jotos-jotosan, yu. Baru saja kita ikuti info terkini. Disebarluaskan langsung dari Dusun 4, RT17, RW9, Desa, Sumberhadi, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur. Inilah kami, Plasma Production. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.